Hai halo semua jumpa lagi bersama saya di channel Ariski family Di video kali ini saya mau membuat rujak kuah mangga Ini rujak yang berkuah dan rasanya asam, manis, serta pedas Segar banget loh kalau dimakan di udara panas seperti sekarang ini Langsung aja yuk kita simak video berikut ini Bahan-bahan yang saya gunakan adalah Saya menggunakan mangga mengkal seperti ini Dan ini berjenis mangga asam manis saat mengkal seperti ini Bisa juga menggunakan mangga cengkir ataupun indra mayu yang lebih manis ya Kemudian ada air putih, saya pakai 450 ml Kemudian saya juga menggunakan gula merah Sebanyak 350 gram Dan juga ada cabai rawit serta cabai merah keriting Ini secukupnya atau sesuai selera Kemudian saya menggunakan asam jawa Secukupnya atau sesuai selera dan garam 1 sendok teh Sekarang kita masuk ke tahap pembuatan kuah rujaknya ya Masukkan gula merah ke dalam panci Kemudian disusul dengan masukkan air Lalu kita nyalakan kompor Setelah itu kita aduk-aduk sebentar Kemudian kita masukkan kembali cabai rawit dan cabai merah keriting yang sudah diulek Ataupun yang sudah di blender ya Disusul dengan memasukkan asam jawa dan garam 1 sendok teh Kemudian kita aduk-aduk kembali dan tunggu sampai kuah rujaknya mendidih dan airnya menyusut ya Setelah kuah rujaknya mendidih seperti ini Jangan kita angkat dulu ya Ini kita biarkan sampai airnya menyusut sedikit Dan bisa kita koreksi rasa Jika kurang asam, manis ataupun kurang garam Bisa kita tambah ya Setelah selesai memasak kuah rujaknya Sekarang kita kupas dulu kulit manggahnya Setelah itu baru kita potong-potong memanjang ya Untuk daging manggahnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Setelah semua gelas plastik terisi dengan buah mangga Sekarang kita tuang kuah rujaknya Kuah rujaknya ke dalam gelas plastik yang sudah terisi dengan buah manggahnya ya Kita tuang seperti ini Kita tuang kuah rujaknya sampai semua buah mangga Terbasahi sama kuah rujak seperti ini ya Setelah selesai menuang kuah rujaknya Sekarang setiap gelas kita beri tusuk sate satu-satu ya Ini untuk mempermudah memakan buah manggahnya nanti Nah ini dia rujak kuah mangga sudah selesai Ini rasanya manis, pedas dan pastinya asam Segar banget dimakan di cuaca panas seperti sekarang ini Dan rujak kuah mangga ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan ya Oke selesai sudah video saya kali ini Jika suka tolong tekan tombol like dan komen serta di share ya Jangan lupa tekan juga tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar bisa mengetahui video-video terbaru dari channel Ariski Family Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum